Di era digital ini, semua dituntut serba cepat dan handal, namun tetap aman, termasuk di dalam lingkungan kerja pemerintahan. Untuk memberikan efisiensi dalam pelayanan administrasi dan mempercepat dalam pelayanan, pemerintah Kota Padang telah menerapkan tanda tangan elektronik. Saat ini sebanyak tiga OPD yang telah menerapkan tanda tangan elektronik di pemerintahan Kota Padang. Agar seluruh OPD dapat menerapkan tanda tangan elektronik, Dinas Kominfo Kota Padang menggelar pembimbingan teknis pemanfaatan tanda tangan elektronik di lingkungan OPD pemerintah Kota Padang. Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Rudy Rinaldi, mengatakan, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan penerapan tanda tangan elektronik ini, yakni dari sisi waktu akan lebih hemat, seperti pimpinan OPD atau pimpinan kantor tidak terhalangi oleh waktu maupun tempat dalam menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian lebih aman karena tidak mudah ditiru. Rudy menuturkan, untuk penerapan hasil BIMTEK tersebut, setelah BIMTEK tersebut, seluruh OPD sudah mulai mengaplikasikan sesegera mungkin jika fasilitas perangkatnya sudah memadai. Jika sudah diterapkan, kualitas pelayanan publik bagi masyarakat akan meningkat. Kita ingin menginisiasi bimbingan teknis tentang pemberlakuan tanda tangan digital di Kota Padang. Sudah ada beberapa OPD yang melaksanakan itu, diantaranya adalah Dinas Perizinan, DPMP TSP, dan Capil. Kita maunya nanti semua OPD, semua perangkat kelurahan dan perangkat jamatan bisa memulai untuk tanda tangan digital ini dilaksanakan. Kenapa ini kita gencar mengkampanyekan ini dilakukan? Karena memang ada banyak hal keuntungan, advantage di situ ya. Yang pertama, kalau tanda tangan digital sudah dilakukan, maka dari sisi waktu akan lebih hemat. Jadi nanti pimpinan OPD, pimpinan kantor, tidak terhalangi oleh waktu dan tempat untuk bisa menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dia lebih secure, lebih aman, tidak bisa ditiru. Karena tanda tangan elektronik itu adalah tanda tangan secara digital. Tidak mungkin orang tiru. Dua hal itulah yang membuat kita mendorong supaya semua OPD bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterapkan, karena memang ini salah satu upaya pemeriksaan teknologi dengan baik. Dan kita hari ini ada dua nasumber dari BSSN, dari pusat Pak Rahma dan Pak Sandi. Mereka akan memberikan pimpinan ini bagaimana cara mengelola tanda tangan digital itu. Kemudian jika memang perangkat di kantornya sudah memadai, dan cukup, silakan dimulai saja. Dari Padang, Sumatera Barat, dan Liputan INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!